Saudara, selain mangkir dari proses pengumpulan keterangan di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sopir Akil Muhtar pun hingga kini masih dicari KPK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali gagal menghadirkan Daryono, Sopir Ketua MK Nonaktif Akil Muhtar, dalam sidang kode etik di gedung MK Jakarta Pusat selasa malam. Daryono mangkir untuk kedua kalinya dengan alasan tidak jelas. Padahal keterangan Daryono termasuk yang ditunggu-tunggu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Akil Muhtar. Bahkan Daryono juga sudah tidak bisa lagi dihubungi dan keberadaannya pun tidak diketahui. Majelis Kehormatan MK menganggap Daryono merupakan saksi kunci, karena satu dari tiga mobil mewah yang disita dari rumah Akil Muhtar di kawasan Liga Mas Pancoran Jakarta Selatan selasa siang beratas namakan sang Sopir yaitu Daryono. KPK hingga kini masih mencari Sopir Akil Muhtar itu.